Jadi kemarin itu saya mendapatkan driver Grab yang menurut saya adalah Okdo Namanya adalah ini ya kamu bisa baca dan ada fotonya Total yang saya bayarkan Rp40.000 padahal seharusnya tidak sebanyak ini Yuk mari kita lihat detailnya Disini tarifnya Rp34.000 Nah saya dapat promo Rp5.000 Jadi yang saya bayar harusnya Rp29.000 Nah ya jadi saya harusnya hanya membayar Rp29.000 Tapi ketika selesai perjalanan selesai Si driver ini memberikan tarif lain-lainnya Rp10.000 Jadi dia memasukkan seperti seolah-olah ada biaya yang lain di luar perjalanan Mungkin kamu lewat tol atau kamu ada biaya parkir Maka si driver memasukkan biaya tambahan itu langsung dari wallet kami Tapi kalau tidak seperti saya tidak ada biaya tol Tidak ada biaya parkir dari rumah ke rumah Tapi orang ini tetap melakukan namanya pendebetan lagi Dia mengambil Rp10.000 Berarti kalau dia dapat 10 customer Dia bisa dapat Rp100.000 Kalau dia ambil Rp10.000 setelahnya Ini korupsi Itulah kenapa kalau kamu pernah menggunakan layanan seperti Grab begini Pernah terjadi wallet kamu influence Jadi kamu jadinya jatuh di hutang Mungkin kamu pernah melakukan perjalanan Dan ngepass wallet kamu Dan setelah itu si driver melakukan pendebetan lebih Jadi akhirnya kamu jatuhnya jadi kurang bayarnya Dan setelah itu kayak di blok untuk sementara Kayak begitu sampai ada dana Kalau menurut saya Kenapa mereka yang oknum ini ya Orang-orang oknum ini ngambilnya kayak cuma Rp10.000 Mungkin supaya tidak ketara Supaya tidak ketara Kalau cuma Rp10.000 Mungkin kalau Rp20.000 aja orang akan bingung Akan ngecek Gitu ya Saya boleh bilang udah berkali-kali seperti ini Jadi ketemu yang oknum kayak begini Jadi akhirnya saya sampai bikin video ini sekarang Lalu singkat cerita Saya mengadu Setelah mengadu Dan akhirnya tidak sampai 24 jam Uang saya dikembalikan Bersyukur Tapi itu harus kita mengadu Jangan lupa Jangan diam saja Kamu terbayang dong Wallet kamu adalah Kak Dompet kamu Ya kan Kamu mau Misalnya ada Orang Mengambil Rp10.000 Dari dompet kamu Lalu misalkan ada Lima driver Berarti kalau Misalnya oknum ini Lima-limanya Berarti Ada yang ngambil Rp50.000 Dari dompet kamu Saya sama sekali tidak menyalahkan Perusahaannya Tapi Ini oknum Oke Ini oknum Kebetulan saja Saya di saat ini Menggunakan grab Tapi saya yakin Mau grab Ataupun gojek Ataupun apalah Kalau ada pelayanan seperti ini Yang bisa ngedebat langsung Ini Bisa saja terjadi Oknum Bukan perusahaannya Dan saya yakin Masih banyak driver yang baik Di luar sana Terima kasih